Hai akhirnya setelah ngulang beberapa kali nih live-nya kita bisa juga ya join bareng live-nya ya ampun aku nggak tahu deh kenapa di Instagram lagi kenapa malam ini mungkin tadi ada kesalahan teknis sedikit cuma alhamdulillah terima kasih banget kita akhirnya udah bisa ngobrol bareng ini di Instagram live nah kita langsung ngobrol aja ya tentang topik malam ini ya aku tuh baru aku berisik nggak nih disini soalnya aku ada di luar ruangan dan aku ada di lokasi nggak terlalu berisik kan suara aku aku tetap bisa denger suara kamu jelas Oke siapa jadi gini aku kan mendengar terkabar nih ya Prilly kan sekarang itu jadi Duta FFI nah aku tuh pengen pengen tahu nih pengen diceritain dong prosesnya tuh gimana sih sampai akhirnya tuh bisa menyandang titel ini gitu sebagai Duta FFI sebenarnya proses prosesnya tuh ada proses tidak formal dan proses formal ya Kak kalau proses tidak formal itu itu karena aku sama bapak ketua Reza Rahadian kita emang udah syuting bareng udah waktu itu kita habis syuting my lecture my husband terus sekarang nggak dilanjut my lecture my husband season 2 oh my god berisik banget sorry terus iya nggak papa iya terus kita kan sering ketemu kan sering ngobrol terus pas waktu itu aku ketemu sama dia dan dia lagi persiapan untuk FFI 2021 abis itu dia cerita deh soal bagaimana FFI 2021 ini akan diselenggarakan dan memang dia udah punya rencana untuk mengangkat Duta dari generasi yang lebih muda terus akhirnya dia nawarin ke aku mau nggak kamu jadi Duta FFI gitu aku kira bercanda karena kayak kenapa aku gitu tapi Kak Reza bilang iya karena kita butuh Duta dari generasi yang muda karena FFI ingin punya wider target market gitu pengen juga menggaet target yang lebih muda apalagi sekarang perkembangan film di Indonesia tuh banyak banget loh tokoh-tokoh baru anak-anak muda yang baru masuk di dunia perfilman Indonesia dengan karya yang luar biasa sutradara muda produser muda aktor-aktor muda jadi memang pengen mengangkat Duta yang lebih muda terus proses formalnya ya langsung deh tim FFI menghubungi manager aku dan akhirnya aku menjadi Duta FFI dan aku seneng banget bisa mendapatkan kepercayaan ini karena FFI adalah ajang fargan tertinggi perfilman Indonesia gitu dan aku bisa menjadi bagian dari FFI 2021 dan bisa semoga dengan adanya aku disini aku bisa mengajak anak-anak muda generasi muda untuk lebih tahu soal film Indonesia lebih cinta sama produk film Indonesia dan lebih tahu FFI di 2021 itu kita ngapain aja sih sebenarnya karena kan banyak banget anak-anak muda yang masih kurang begitu tahu FFI itu apa sih nah semoga di 2021 ini dengan aku dan Duta-Duta yang lain kita bisa raise awareness about FFI dan juga membangkitkan rasa cinta terhadap film Indonesia oke misinya itu mulia banget ya kalau boleh tahu sebenarnya Duta FFI itu tugasnya ngapain aja sih really banyak selain kita terus raise awareness tentang FFI 2021 sharing tentang kegiatan FFI 2021 di digital platform kita dengan cara kita live Instagram seperti ini kita punya postingan-postingan yang memang kita posting untuk Instagram kita tiktok kita dan semua apa namanya platform digital kita kita juga kemarin membacakan nominasi mengumumkan nominasi di malam nominasi festival film Indonesia kemarin 10 Oktober dan nanti juga akan ada treatment spesial untuk para Duta di 10 November untuk malam puncaknya jadi kita terus raise awareness about FFI dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan festival film Indonesia 2021 ini gitu apalagi di tahun 2021 ini banyak banget loh film-film yang diri diguat sama anak muda gitu kemarin pas 30 seleksi awal banyak sutradara muda produser muda film-film pendeknya juga terus juga banyak aktor-aktor muda yang masuk nominasi so apa ya kayaknya energinya vibesnya nih udah udah sesuai banget gitu sama para Dutanya iya iya bener-bener tapi FFI tahun ini sendiri tuh ada tema khususnya gitu gak sih atau ada perbedaan khususnya gak nih dengan sebelum-sebelumnya yang sebelum pandemi ada dong jadi kita sekarang FFI 2021 itu punya tema sejarah film dan media baru dengan subtema beralih masa bertukar rasa film Indonesia nah masuk dari tema tersebut menurut FFI 2021 sejarah film itu kan adalah perjalanan karya ya yang perlu banget diingat terus sama kita apalagi generasi muda yang memang baru melihat film Indonesia kenapa perlu diingat karena sejarah film perjalanan karya tersebut bisa menjadi renungan bisa juga menjadi pelajaran berharga untuk pelaku industri dan bukan cuma untuk pelaku industri tapi juga untuk keseluruhan ekosistem perfilman dalam pencapaian film Indonesia di masa sekarang dimana masa sekarang itu media baru terus berkembang dengan adanya digital platform dengan adanya wadah-wadah baru yang mewadahi karya film Indonesia gitu jadi bagaimana kita sebagai pelaku industri itu memanfaatkan media baru yang ada tapi tidak melupakan perjalanan karya dari tokoh-tokoh film terdahulu yang bisa membuat film Indonesia bisa seperti sekarang ini gitu oke oke nah tapi kalau menurut Perili sendiri nih ya kan Perili juga udah cukup lama lah berkecipung di industri perfilman Indonesia gitu menurut kamu peran FFI yang paling penting nih di industri perfilman Indonesia yang terasa banget dampaknya yang terasa dampaknya adalah FFI menjadi motivasi untuk insan perfilman Indonesia dimana dengan adanya ajang FFI ini kita tuh jadi termotivasi untuk terus berkarya gitu dan ini aku berasa banget ya ke diri aku juga jadi aku kan baru aja memproduseri film pertama aku Kukira Kau Rumah ini pertama kalinya aku memberanikan diri jadi produser dan aku menggaet Umay Shahab sahabat aku untuk jadi sutradaranya terus kemarin film kita masuk di 30 besar seleksi awal FFI Indonesia dan efek itu efek itu membuat aku sebagai produser yang baru Umay sebagai saudara yang baru dan teman-teman kita nih anak-anak muda yang baru pengen terjun di dunia film akhirnya termotivasi untuk kayak oh ternyata kita punya kesempatan loh untuk FFI kita punya kesempatan untuk bisa maju ke festival film Indonesia karena ternyata di saat kita submit film kita beneran ditonton kalau misalnya kita berkaryanya bagus ya kita bisa beneran masuk seleksi bisa ditonton para juri karena enggak harus masuk nominasi aja dengan tahu film kita ditonton sama juri-juri yang luar biasa sama Mas Gari Nugroho itu aja kan udah menjadi bahan bakar untuk semangat kita untuk kita terus bisa maju kan jadi itu yang paling kerasa banget di FFI 2021 ini karena FFI ini bener-bener membuka pintu gitu untuk semuanya untuk yang baru-baru juga bikin film akhirnya FFI ini menjadi bahan bakar semangat kita untuk terus berkarya itu sih yang paling berpengaruh banget ya dan hopefully dengan pengaruh itu kedepannya makin banyak lagi karya-karya baru dari yang baru-baru juga yang enggak kalah berkualitas juga dan akhirnya ekosistem perfilm Indonesia jadi terus makin maju gitu oke jadi kalau aku recap sedikit jawabannya tadi FFI ini tuh kayak seperti bahan bakar gitu ya bagi insan perfilman Indonesia untuk terus bikin tarya yang baik dan kualitasnya juga terjaga berlomba-lomba terus gitu ya ya oke oke nah Prilly ini kan salah satu apa ya insan perfilman di Indonesia yang generasi barunya gitu ya misalnya generasi yang sekarang tuh lagi lagi memegang industri ini gitu nah aku tuh pengen tanya dong sebagai generasi yang sekarang ini gimana sih peran kamu tuh apa sih yang pengen kamu lakukan lagi gitu untuk bisa terus memajukan dan menjaga kualitas perfilman di Indonesia oke kemarin pas aku mencoba menjadi produser dan pemain sekaligus jadi aku produser tapi juga main ternyata itu adalah pengalaman yang sangat seru buat aku dan akhirnya aku juga termotivasi untuk yuk bisa asah kemampuan terus untuk menjadi produser gitu karena kemarin kan pas pertama kali pastilah melakukan yang namanya kesalahan banyak yang kurang-kurangnya nah setelah kita evaluasi kan harusnya kita bisa jadi lebih baik jadi yang pengen aku lakukan lagi adalah memproduce film-film berkualitas terus apalagi kemarin udah dikasih asupan motivasi karena masuk 30 seleksi awal FFI jadi aku dan timku di Sinemaku Pictures bersama Umay Shahab sahabatku kita lagi mempersiapkan cerita film yang menurut aku out of the box agak bias takutnya kalau aku yang ngomong karena aku produsernya tapi kita bener-bener berusaha melahirkan cerita yang out of the box warna baru untuk perfilman Indonesia gitu jadi kita bener-bener pengen berani ya dalam berkarya pengen lebih eksplor lagi gitu oke waktu kita kan cukup terbatas ya karena tadi ada sedikit kesalahan teknis aku ada satu pertanyaan lagi yang mungkin aku pengen jawabannya mungkin seperti dua atau tiga kalimat gitu ya apa sih harapan kamu ke depannya untuk industri perfilman Indonesia yang pasti harapan aku semoga bioskop buka lagi itu pertama karena kalau bioskop bisa eh sekarang sebenernya udah buka tapi maksud aku semoga orang Indonesia penonton Indonesia bisa apa ya ke bioskop lagi akhirnya seperti kebiasaan saat dulu gitu karena kalau bioskop udah buka dan kita udah balik ke kebiasaan normal kita dimana kita nonton bioskop secara aman dengan protokol kesehatan yang ketat itu automatically juga akan apa ya memanjukan perfilman secara langsung gitu karena kita akhirnya wadah utama kita yaitu bioskop akhirnya bisa kembali beroperasi dan akhirnya film Indonesia bisa banyak ditonton di bioskop gitu apalagi banyak banget film-film Indonesia yang nanti akan tayang di bioskop gitu ya semoga ditonton banyak orang jadi pelaku industri juga lebih semangat untuk menayangkan filmnya di bioskop itu sih harapan aku tapi juga tidak menuntut kemungkinan jadi media baru dan bioskop semoga bersinergi gitu jadi bioskop buka tapi media baru seperti platform-platform digital juga tetap berjalan dengan baik sehingga jadi makin banyak nih wadahnya untuk perfilman Indonesia bioskop menjadi wadah yang baik juga media baru yaitu apa namanya platform digital juga bisa menjadi wadah yang baik sehingga perfilman Indonesia bisa maju terus ke depan gitu dari segi digital tapi dari segi bioskopnya juga maju gitu dan akhirnya itu bisa membangkitkan semangat lagi pelaku industri untuk berkarya sebanyak-banyaknya untuk terus melahirkan film-film yang bisa mengharumkan nama Indonesia apalagi kemarin ada film Indonesia yang masuk festival luar dan akhirnya menangkan di Toronto Uni Locarno ada seperti dendam terus juga kemarin di Busan penyalin cahaya competition di sana jadi ya semoga ke depannya bisa terus melahirkan karya-karya yang bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia ya ampun harapannya sungguh-sungguh apa ya sungguh-sungguh baik banget gitu ya untuk ini semoga semoga memang kita bisa sama-sama saling dukung gitu ya untuk ya kan namanya untuk mewujudkan semua harapan itu memajukan perfilman Indonesia amin oke Trili terima kasih banyak ya waktunya sama-sama aku minta maaf lagi nih tadi ada kesalahan teknis sedikit tapi untungnya kita tetap bisa ngobrol meskipun sebentar sukses terus ya buat Trili buat semua rencana-rencana kedepannya semoga kamu bisa mewujudkan segala keinginan dan harapan kamu untuk industri perfilman Indonesia thank you semoga kita bisa ketemu lagi bye-bye bye 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 bye